Tetap bersama kami pemirsa dana kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang dibatasi maksimal 58,7 miliar rupiah. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pasangan calon. Komisioner KPU Kabupaten Serang Zainal Mutakin mengatakan dana kampanye disetorkan sebanyak 5 kali tahapan melalui rekening masing-masing calon untuk mempermudah pengawasan. Di tahap awal kampanye, pasangan calon nomor urut 1 Ratu Tatu Hasana Panji Tirta Yasa menyetorkan dana awal kampanye sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Nasrul Ulum dan Eki Bayi Haki menyetorkan dana awal kampanye sebesar 1 juta rupiah. Pasangan calon juga berkewajiban melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPDSK dengan batas maksimal pelaporan 31 Oktober mendatang. Maka disepakati waktu kami berkumpul di sini bersama timpung hubung paslon itu, itu disepakati di angka 58,7, kira-kira seperti itu. Nanti ada prosesnya, ada penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPDSDK dan juga di akhir nanti di masa kampanye, di 5 Desember itu juga, itu harus menyampaikan LPPDK atau laporan penggunaan dan pengeluaran dana kampanye. Maaf, saya ralat, bukan di 5 Desember, tapi di...